Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial Yang pertama datang dari Raisawati di Jakarta Buya, saya telah mengadopsi anak dari kecil hingga sekarang usianya hampir 7 tahun Apa ada cara agar saya bisa jadi mahrum dengannya? Saya tidak pernah menyusui karena saya tidak tahu Mohon jawabannya Buya Masalah adopsi, adopsi tidak ada di dalam Islam Adopsi yang artinya merubah nasab hukumnya adalah harum Dan ayat Al-Quran Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak yang sesungguhnya Jadi turun untuk Sayyidina Zaid bin Harithah Ada kisah Nabi itu pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah Dan itu diambil oleh Nabi diadopsi oleh Rasulullah Sehingga Zaid bin Harithah itu di Mekah terkenal dengan Zaid bin Muhammad Kemudian dibatalkanlah kisah adopsi ini dalam Al-Quran tadi disebutkan Allah tidak menjadikan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu sebagai anak yang sesungguhnya Hingga sampai Sayyidina Zaid pisah dengan Sayyidah Zainab Dan Sayyidah Zainab menikah dengan Rasulullah SAW Bahwasanya Sayyidah Zainab adalah bukan bantunya Rasulullah Dan dijelaskan para ulama bahwasanya adopsi yang maknanya mengambil anaknya orang untuk jadi anak kita Lalu dirubah nasabnya maka hukumnya adalah harum Tapi kalau kita mengambil anaknya orang untuk kita rawat kita besarkan itu kemuliaan Apalagi jika itu adalah orang fakir, anak yatim Orang yang perlu bantuan lalu kita rawat kita besarkan Kita didik dengan benar kita kenalkan kepada Allah Itu sebuah kemuliaan Anda pun untuk menjadikan mahrum memang adanya adalah dengan cara menyusui Jadi kalau sempat menyusui dan menyusui pun ada masanya Anda menyusui ada tiga syarat Yang pertama bayinya adalah di bawah dua tahun Di bawah dua tahun hijriyah umurnya Kemudian nyusunya adalah tidak kurang dari lima kali susuan Kemudian Apa namanya Susuannya itu adalah Ibunya diambil dari yang waktu masih hidup ibunya Jadi biarpun Maka ini akan kita tambah syaratnya Syarat yang ketiga adalah Susunya diambil dari ibu yang masih hidup Biarpun setelah itu mati Tetap saja pokoknya mengambil susunya waktu hidup Misalnya susunya diperes Habis itu orangnya mati Bisa Karena ini akan dikembangkan dalam fikir praktis yang kami sampaikan Disebut para ulama syaratnya kan cuma dua Yang pertama adalah Bayi kurang dari dua tahun Yang kedua adalah Lima kali susuan Kita tambah satu Adalah Susu diambil dari ibu yang masih hidup Akan kita kembangkan dalam fikir Masalah bank susu Jadi ada bank susu harus diperhatikan Kalau ada susu Ada orang menjual susu Maka kita lihat susu di bank-bank susu Maka harus dicatat ini susu siapa Kalau ternyata diminum bayi Lebih dari lima susuan Susuan liban Sebagian mengatakan lima susuan memuaskan Maksudnya apa Bayi itu nyusu Setelah nyusu Lepas-lepas sendiri Balik-balik sendiri Ngelepas sendiri dua kali Balik sendiri ketiga kali Ngelepas sendiri lima kali Ngelepas lima kali nyusu Nyusu Tiba-tiba ngelepas ini satu Tiba-tiba nyusu lagi Ngelepas itu dua Kalau sudah lima Maka itu menjadi anak susuan makrum Jadi cara memahrumkannya adalah dengan cara Nyusui Kalau ternyata Kalau ternyata Tidak nyusui Tidak ada lagi Kecuali adalah dengan cara Akan nikah Tapi ini adalah Tidak mudah Nikah dengan siapa Kan begitu ya Nah ini jadi Hanya nyusui saja Mungkin kita bahas Lah Kalaupun Tidak mahrum bagi anda Tidak ada masalah Anda pondokkan ke tempat lain Yang penting anda Apalagi itu memang tidak boleh Nasabnya disambungkan kepada anda Makanya biasanya Kalau mungut anak itu Ada Skala Prioritas Pilihannya begini Kalau saya Pengen mungut Pengen ngambil Anak perempuan Anak perempuan yang Mahrum dengan saya Misalnya Anak kak saya Berarti kalaupun gede Dia adalah keponakan saya Dan perempuan dengan istri saya No problem Tidak ada masalah Tapi kalau yang saya pungut Adalah anak laki-laki Hendaknya mahrum Dengan istri saya Keponakan istri saya Atau yang lainnya Keponakan Maka Selagi itu keponakan Dengan istri Maka mahrum dengan istri Kalau dengan saya Sama-sama laki Tapi pun demikian Dengan anak perempuan saya Kalau itu anak laki-laki Biarpun mahrum Dengan istri saya Karena keponakannya Dengan anak perempuan saya Adalah bukan mahrum Tetap harus waspada Karena tadi Yang bertanya Tidak sempat menyusui Maka dia adalah Tetap orang lain Cukup anda rawat Dengan baik Anda rawat Dengan benar Nah jadi Tidak ada lagi Kecuali caranya Dengan cara Nyusui Tadi Kalau tidak nyusui Tidak ada hubungannya Mahrum Maka kalau anda Anaknya Tadi perempuan Apa lagi Anaknya laki atau perempuan Tidak disebutkan Baik Kalau seandainya itu Anak laki-laki Maka dengan Ibu yang merawat Dia bukan mahrum Harus waspada Jadi batal wudhu Dan tidak boleh Membuka urat Di depan anak tersebut Karena orang lain Anda pun Anda Di dalam merawat Dia lanjutkan Biaya sekolah Dan seterusnya Urusanmu adalah Dengan all Allah Ada pun caranya Adalah masalah Masalah pernikahan Apakah menjadi Itu adalah Permasalahan-permasalahan Pelik Tidak mudah Untuk urusan pernikahan Yang menjadikan mahrum Itu adalah Orang yang semula Adalah Bukan mahrum Bisa menjadi mahrum Karena nyusui Yang kedua adalah Karena musuharoh Karena pernikahan Pernikahan Ya Kan nyusui ya Selain nasab Menyusui Tidak bisa lagi Berarti tinggal satu lagi Caranya adalah Menikah Dan menikah Mungkin tidak berlaku Di situ Karena anak kecil Mau nikah dengan siapa nanti Kecuali jadi Bantu nanti Bisa jadi Jadi Anak yang Anda Asuh tadi Suatu ketika Biar menikah Dengan anak Anda Yang beneran Maka jadi Mantu Kalau mantu Mahrum Dengan Anda Setelah itu Mahrum Bil musuharoh Mahrum karena Musuharoh Pernikahan Baik ini saja Yang bisa kami sampaikan Mohon Waspada Hati-hati Dan ingat Siapapun yang ingin Mengut anaknya orang Jangan sampai Dirubah nasabnya Dan jangan Disembunyikan dari Nasab Bapak Ibunya Wallahu Wallahu A'lam Bisohab Terima kasih